Sobat Survivor dimana pun anda berada, masih di Youtube channel Asian Survivor Kali ini kita melihat lahan milik Pak Supandi di lokasi ini Kita akan turun ke bawah untuk melihat kandang kambing yang sedang dibuat Dan kebetulan kemarin dapat support dari Pak Pandi sebanyak 80 lembar seng Untuk kandang yang dibuat Dan beliau juga pelihara banyak bebek disini, Sobat Survivor Kita mau masuk dulu Wah ini banyak bebeknya nih Sobat Survivor Boleh Pak saya masuk, gimana caranya? Sama Mbak Roib disini Mbak Roib, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat Nah ini bebek-bebeknya sehat nih punya Pak Pandi Kandangnya cukup tinggi ini Sobat Survivor Tingginya 150 cm ya Luar biasa Jadi ini per satu ekor Tinggi banget Iya dua maksimal Kalau yang mana berarti satu ini satu Nah 50 cm dari lantai sudah ketemu palungan Kalau palungannya disini Ini ketinggian Pak ya Ketinggian Jadi 50 cm oke lah Misalnya ini berapa? Disini kesini berapa? 60 cm Nah ketinggian 50 cm aja Pak Ya 50 cm Palungannya itu Papan terakhirnya di 50 cm Nanti kan dia satu keping lebih tuh Satu keping setengah gitu kan Masuk Kesini Ini begini Nah ini nanti yang bagian sini Ini harus di Dihaluskan Supaya nanti Ininya enggak Berapan nanti Sama yang bagian atasnya Ini Dikasih bulat sedikit aja lah Isi ujung Ujung luar-luarnya Sudah itu aja 50 cm Nanti Bapak lihat Pasti enggak dia makan Ini 22 Diloskan aja kayak gini Enggak usah Ya karena ini sekat Ya enggak apa-apa Karena kalau ini dua Pak Pas-pasan ini Dua kepala aja Jangan lebih Kalau beranak disini Karena palungan itu Pak sebesar apapun Bapak isi banyak Kalau tepat palungannya kecil Kambing pasti kurus Dia rebutan makan Kan ini hanya bisa untuk Dua kepala Bapak isi tiga ekor kambing Bisa muat Tapi makannya pasti Yang satu nunggu Kalau nunggu Berarti nanti dia dapat Yang terakhir pasti sedikit Dapat sisa Ini mau berapa Bapak anu Palungannya Kasih selebar-lebar Sepertinya Itu Ini tinggi Kalau hujan Tempias Karena ini kurang turun Di kasihkan lagi Soalnya ini tinggi Bagus Cuman Sebelumnya Sengnya kurang turun Jadi kalau hujan Tempias Pasti basah Semua ini Dipasang apa namanya Itu Paranet Seperti kaya tempatnya Pak Joko Kalau mau Paranet Berarti Bapak Taruh paradetnya Di situ Di anul Disananya Dibuat agak Supaya dia Kalau hujan Tempias itu Tidak masuk Gimana caranya Kan kasihan Pak Kambing Karena kambing kita ini Bukan kambing Yang biasa Dilepas Lepas Lepas Kalau lepas Kunjan panas Oke Apalagi Kalau ada anak Kalau sudah siap Pakan siap Telepon Saya kirim Kami Minimal Saya kasih Maksimalnya Sepuluh 10 dulu Untuk tesnya Dulu 8 bisa 8 boleh 8 ekor Boleh Kalau sudah siap Pak Kasih kabar Nanti 8 induk 1 jantan Nah jantannya Nanti Kalau jantannya Nanti Sudah Mana-mana Anaknya Banyak Bapaknya Jangan Kauin sama Anaknya Anak Jangan Kauin sama Anaknya Anaknya Jangan Kauin sama Mamanya Ya Kauin saudara Enggak boleh Jadi Kalau itu Sudah Nanti Anak Mau kauin Bapaknya Enggak boleh Ngawin Berter Punya Mas Harus ganti Diki Pindah Kesini Ini Pindah Kesana Lakiknya Tukeran Supaya Dapat Gen yang Beda Nah Waktu Mana Yang Kawin Sama Jantannya Mas Diki Dicatat Nanti Keluar Anaknya Ini Berarti Ini Keturunan Jantannya Boleh Kawin Kesini Semua Nanti Saya Oper Lagi Kemana Berapa Tahun Lagi Kita Oper An Kalau Udah Banyak Mitra Siap Nanti Diatur Nggak 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 Terima Tenggol Tenggol Mula Tanam Padi Pak Ya Warga Lokal Pak Warga Dari Orangnya Mau Ditanggol Ya Nggak Tau Orangnya Mana Dihubungin Kalau Dia Mau Nanggol Suruh Siap Uangnya Ditanggol Kalau Dia Enggak Nanti Orang Ada Nantikan Itu Masih Kayaknya Tahun Depan Itu Pak Nanti Lama Kita Keliling Disini Ini Kesini Kan Ada 70 Hektar Berarti Perkiraan Saya Tiga Bulan Hampir Mau Empat Bulan Lima Bulan Kita Tes Dulu Operator Satu Harinya Berapa Satu Hari Bisa Dapat Berapa Hektar Kita Bisa Kira Kira Sudah Itu Berarti Pak Pandi Harus Bikin Jembat Nanti Kan Siapkan Kanya Siap Siap Kalau Atap Cukup Sudah Pak Ya Cukup Berarti Itu Anak Nanti Atau Gimana Siap Cukup Ekstrim Tidak Tadi Tadi Oke Pak Pandi Punya Bebek Gemuk Gemuk Sudah Ada yang bisa dijual Bebeknya Pak Oh Bibit dulu Oh Bibit dulu Ya Kirain Bisa 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 Potongan Lama Bisa Luar Bisa Keanaannya Banyak Induannya Luar Bisa Besar Besar Ya Ada Cuman Saya Beranakan Dia Kementok Jarang Ya Kenapa Kementok Kementok Bisa 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 Pakannya Pakannya Luar Biasa Mentok Itu Wih Lambat Dikit Kurus Cuman Dia Bisa Bahannya Persiapan Untuk tanam Padi Juga Katanya Subas Survivor Sudah Mulai Dibenihkan Air 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 Masuk oke Terima kasih Pak Hai kawan-kawan yang naik di atas itu rendam masih masih rendam mati ya Pak Cong kuning gitu Pak nah ini sobat survivor padinya warga di sini waduh luar biasa Pak ini lokal ya semangat bertaninya luar biasa mereka bertani luar biasa bagus banget padinya ayo kita perjalanan pulang Pak Mujani gimana Pak belum pulang atau jenengnya sudah bisa keluar ke perahunya belum bisa nanti bawa perahunya siapa-siapa kita hantarkan nanti ini kita udah mau pulang ini belum bisa itu masih belum bisa masih di atas pulang nah ini sobat survivor sedikit untuk menggabarkan suasana di lokasi ini begitu indahnya pemandangan mereka bercocok tanam padi ini sobat survivor pemukiman transmigrasi SP-10 jadi ketika mereka semangat bercocok tanam padi inilah hasilnya padi bisa tumbuh sangat subur namun ini karena masih kuning karena baru ditanam ini dalam beberapa waktu kemudian nanti akan semakin subur lahannya luar biasa ini Mas Diki mau ngecek apa namanya jadi untuk sementara ini persiapan dan plot untuk kandang kambing di SP-10 ini di Pak RW Pak Pandi dan juga Pak KOPT Pak Diki ya nanti ke depan apabila memungkinkan warga yang ingin peternak kambing tentu memenuhi persyaratan soal kandang yang representatif dan juga perangpakan yang mencukupi nah oke baik sebuah survivor mungkin itu yang bisa kita liput dari pemukiman transmigrasi cerita kita cukup panjang dari pagi hingga sore hari ini Anda yang ingin terus menikmati konten kita jangan lupa like, komen, dan subscribe youtube channel Asian Survivor dan kita akan berkabar terkait progres-progres selanjutnya yang akan kita kerjakan di lokasi ini kita berterima kasih kepada Pak AC yang begitu gigih memperjuangkan lahan-lahan yang nantinya bisa digarap menjadi lokasi pertanian di lokasi ini sebagai survivor luar biasa nah ini lahan-lahan warga luar biasa keren banget tuh suasananya adem banget disini indah banget tuh itu gak boleh kita bersama Mbah Roib bersama Mbah Roib ditambah ini di pesan Mbah Roib terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Dan sungurnya tempatku dibesarkan Bersyukur kepadamu Oh Tuhan yang maha asa Atas segala karuniamu Semoga ku selama lamanya Dan hilangkan kaki kita Tupas adepan bersama Ciptakan kemajuan bangsa Belajar dan bekerja Ciptakan alam dan sentausa Kalimantan putera Tiga di sini ya Masih main apa kalian? Rumah-rumahan Oh besar banget rumahnya Nah ini sebuah survival Tuh Kalian nggak ngaji hari ini? Nggak Oh Bu, buat apa itu Bu? Mau ambil rosella Oh jadi mau panen rosella kita Baiklah kalau gitu Satu konten lagi Satu konten lagi Kita pergi panen rosella Kita mau jalan-jalan Kebetulan dipesan sama Pak Edi ya? Ya Beko sudah standby di lokasi Nah ini batasnya ya? Sama Pak Marmin ya? Iya Oke Panjang banget Dan ini akan menjadi sebuah cerita yang sangat menarik ke depannya Ini akan kita ceritakan Buat survivor semua Tuh Ini sudah mulai panen rosella ini Lihat sini dulu ibu-ibu Loh Satu Dua Mana wajahnya ibunya Satu Dua Sip Pemanen rosella Kroki loh Kroki 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 Masa kroki 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 Jadinya sering ingin minuman juga ini Garang Bosen ya Karena ini Garang Oh gitu Kita riwayat darah anda Sama saya juga darah anda Awas hati-hati Nanti Habis minum kamu Ya Ini Contoh untuk orang darah tinggi Oh pantas saya minum kok langsung Ya enggak langsung Oh enggak ya Tapi saya pikir sehat-sehat aja Ya kalau untuk orang riwayat darah tinggi Oh gitu Apa yang kalau darah rendah gimana jadinya? Pusing Pusing ya? Oh Masa Harusnya pakai pisau ya? Iya Wala Banyak banget rosellanya Pak Marmin Pak Marmin lagi di Magetan Sobat survivor Ini kandang ayamnya nih Tapi kayaknya ditempatin sama ayamnya Bu Lastri kayaknya Iya sih Hmm Luar biasa Ini rumahnya Pak Marmin yang ditanggul nanti Eh Organya tinggal disini Gimana? Apa? Ditaruh disana mana? Ini sepedanya Oh gitu Nah disini operator mungkin tinggal untuk sementara Ini ada sarang burungnya loh Ini sobat survivor Tuh Biasanya kalau beruntung Burung tuh bisa bersarang disini Oh iya Bahkan ada tawun tuh Pernah bersarang dalam tuh Aneh-aneh aja Oke Selalu ada cerita lah di lokasi ini Sobat survivor Senang kita selalu Berbagi cerita Dari pemukiman transmigrasi SP10 Melihat ada warga sedang memanen bunga rosella Luar biasa Sambil musik India nih cocok ini Bu ya Iya Iya Masuk joget-joget Mau dibawa Mau dibawa ke kota Mau Survivor Kita lanjut lagi Nah ini Pemandangan indah dari sini nih Sobat survivor Wah Pokoknya indah banget lah pemandangan disini Saya emang capture momen-momen yang keren-keren di lokasi ini Sobat survivor Tuh Saya mau belanja Ada jual apa Sosis Ada sosis Ada sosis apa lagi Enaknya sosisnya Nah Ini namanya Asifa Halo Asifa Halo Ini namanya Pika Halo Pika Halo Ini namanya Kaila Halo Halo Ada sosisnya Itu bisa Anu ya Bisa berhambur ya Bisa sih Keluar bulu-bulu kalau udah tua Oh gitu Yuk Yuk Nak 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 Bakar Baik Ini ada pisangnya Ini ada apa ini Oh mereka pikir anggrek tadi Ini ada bibit sawit juga Ini ada bibit sawit juga Mantap Mantap cua Indah banget pemandangannya Saya bingung nih mau memancarkan siapa lagi masing-masing sedang sibuk dengan urusannya masing-masing Kita coba jalan-masing Kita coba jalan-jalan dulu Oh ini ayam-ayamnya nih Cuman kadang-kadang katanya ayamnya nih Apa nih Telur ayamnya ini diganggu sama Sama Ular katanya Ular sama monyet Biasanya Eh Telur Telur ayamnya dimakan sama monyet ya 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 kan Mana Bapak didik Di mana kerjanya Di sawit Di sawit Kapan pulang Kapan-kapan 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 baru pulang Oh gitu Makan apa ini Beng-beng Beng-beng Sudah sekolah kah? Sudah Kelas berapa? Kelas satu Kelas satu Oke Ini banyak buah-buah file Belum besar Oke Begitu cerita kita di sore hari ini Terima kasih banyak Sobat Survivor yang sudah menima konten kami Doakan kita selalu sehat untuk selalu mengabarkan suasana seru di pemukiman transmigrasi SP-10 Terima kasih tetap semangat menginspirasi Asian Survivor Terima kasih telah menonton Entr傲